Jika kita menemukan soal seperti berikut, maka yang tanyakan yaitu faktor dari persamaan tersebut. Maka, untuk persamaan tersebut, yaitu mirip pada contoh yang ketiga. Sebelumnya, kita akan mengingat kembali. Jika kita mempunyai yaitu x kuadrat min 2xy plus y kuadrat, dapat diubah menjadi x min y dikuadratkan. Selanjutnya, jika kita mempunyai x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat, dapat diubah menjadi x plus y dikuadratkan. Selanjutnya, jika kita mempunyai x kuadrat min y kuadrat, dapat diubah menjadi x plus y dikalikan dengan x min y. Sehingga pada soal tersebut, kita dapat ubah bentuk maka menjadi x kuadrat min 2 5y kuadrat. Selanjutnya, dikurangkan dengan 2ax, kemudian tambahkan dengan 10ay. Sehingga pada persamaan tersebut, yaitu merupakan bentuk dari x plus y dikalikan dengan x min y. Namun, karena dekat dengan y yaitu 25, maka akar dari 25 yaitu 5. Sehingga diperoleh, x plus 5y, kemudian dikalikan dengan x min 5y. Lalu selanjutnya, karena sama-sama memuat angka koefisien dengan a, maka dapat kita keluarkan itu dengan min 2a. Sehingga diperoleh, min 2a dibagi dengan min 2a, maka x. Kemudian, 10ay dibagi dengan min 2a, maka menyisakan yaitu min dari 5y. Lalu selanjutnya, karena sama-sama memuat yaitu x min 5y, maka dapat kita keluarkan, sehingga diperoleh, yaitu sama dengan x min 5y. Kemudian, dikalikan dengan menyisakan x plus 5y, lalu selanjutnya, dikurangkan dengan 2a. Sehingga, kita mempunyai yaitu suatu faktor, x min 5y dikalikan dengan x min 2a ditambahkan dengan 5y. Maka faktor dari persamaan tersebut, yaitu sebagai berikut. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.